PC cebol, putih, performa, cakep, ganteng, upgradable Halo teman-teman semua, aku Atasya Ergena dari channel TechDung, TeknologiDung Jadi di channel ini kita akan membahas mengenai rakit PC, racik PC, dan teknologi yang ada di zaman sekarang Di sebelahku ini sudah ada PC yang cakep, cantik, berwarna putih, dan lumayan cebol nih Ya ini casingnya persis banget ya, kayak punya TechDung channel Tapi sebelumnya, kalian jangan lupa untuk like, comment, and subscribe TechDung channel Dan jangan lupa untuk follow IG TikTok at TechDung Jangan lupa follow ya teman-teman PC putih-putih ini menghabiskan budget di 12 jutaan rupiah Tentunya ini digunakan untuk main game, dan bisa banget untuk editing juga Kombo Intel dan Nvidia RTX ini sangat cakep banget Di 12 jutaan, dapet estetika yang oke juga Seperti ini casingnya berwarna putih, VGA-nya berwarna putih, RAM-nya juga warna putih Ada CPU cooler juga, fan-nya putih semuanya Tapi motherboard-nya masih hitam, jadi kombinasi hitam dan putih tapi banyakan putihnya Kira-kira PC mengedepankan spesifikasi dan estetika worth it gak ya, di budget 12 jutaan Makanya langsung aja TechDung Bas nih, udah dirakit Ini dia spesifikasinya Pertama, untuk prosesor, aku pakai dari Intel Core i5-12400F Memiliki 6 core 12 thread, boost clock hingga 4.4 GHz Untuk prosesor ini adalah Intel Gen 12 series ya, berarti ini Alder Lake Ya hanya p-core saja, 6 core 12 thread, tapi tentunya sudah oke banget lah ya Untuk performanya setara dengan Ryzen 5 5600 Untuk Intel ini aku sukanya, karena nantinya bisa upgradable ke Intel Gen 13 nih Jadi untuk PC 12 jutaan, rekomen lah ya, pakai Intel sih Kalian bisa dapatkan Intel Core i5-12400F dalam kondisi baru di RKS Kini Untuk CPU coolernya, aku pilih yang putih juga Dan pastinya ini harus bisa mendinginkan prosesor Core i5-12400F-nya Aku pakai dari Jonesbo CR1400 White ARGB Fan cooler ini pastinya udah oke banget di harga yang cukup affordable Jadi kita bisa mengedepankan spesifikasi lainnya Cocok banget juga ya, berwarna putih, ya temanya emang warna putih juga Fan-nya ini bisa diatur di motherboard, yaitu ARGB Jadi enak banget nih, makanya aku atur warna putih beriting seperti ini Memiliki 4 heatpipe yang tentunya sudah bisa lah ya Mendinginkan Intel Core i5-12400F Walaupun ini cooler untuk ukurannya ini agak kecil Kita mendapatkan LED RGB tidak hanya dari fan-nya Tapi juga di bagian atas heatsink dari CPU cooler ini Cakep! Kalian bisa dapatkan Jonesbo CR1400 White ARGB ini Dalam kondisi baru di harga es kini Oke, untuk motherboardnya siap banget untuk Intel Gen 13 juga Aku pakai dari Asrock B660 MPG Riptide Nah, untuk motherboard ini adalah motherboard kesukaanku dan baru pegang nih Teg dong Motherboard ini adalah kelas mid-range ya Cukup affordable, tapi untuk spesifikasi yang ditawarkan sangat mantep nih Memiliki 15 powerpiece, nantinya kalian kalau mau upgrade Intel Gen 13 Yang memiliki P-Core-E-Core yang lumayan banyak dan berat tuh Motherboard ini sanggup cuy Pastinya ada heatsink VRM di bagian kiri atas dan di atasnya juga ada Cukup tebal, tapi nggak setebal dari motherboard yang kelas high-end lah ya Nice lah, ada heatsink-nya Untuk maksimal upgrade dari motherboard B660 MPG Riptide Asrock ini Kalian bisa ke Intel Core i5-13600K Itu insya Allah bisa cuy, kuat Memiliki 4 slot RAM DDR4 Ya ini masih DDR4, nggak masalah lah ya Masih mantap cuy Dan ada 2 slot M.2 yang support dengan NVMe Gen 4 Tentunya kita juga diberikan heatsink SSD 1 ya Yang ada di atas itu Cakep lah untuk mendinginkan SSD Dan ini terdapat 1 slot M.2 untuk Wi-Fi Jadi ini bisa disambungin Wi-Fi dan ini juga disambungin Wi-Fi juga sih Kalian bisa dapatkan Asrock B660 MPG Riptide dalam kondisi baru di RGS kini Karena PC ini mengedemankan estetika juga Jadi aku concern nih Untuk RAM-nya aku pakai dari tim T-Force Delta RGB White DDR4 16GB kit kecepatan 3200MHz PC di budget 12 jutaan ini udah enak banget lah Untuk dapet spesifikasi serta estetika yang oke pula Nah untuk RAM T-Force Delta RGB White ini memiliki bodi berwarna putih Dan di atasnya kita mendapatkan LED RGB yang bisa diatur di software motherboard Cakep nih Sekarang aku atur breathing berwarna putih Selaras dengan CPU coolernya juga Dan motherboardnya juga ada list RGB di bagian bawahnya juga Untuk RAM ini dual channel 2x8GB Berarti 16GB kit kecepatan 3200MHz Udah enak lah ya Untuk Core i5-12400F Pastinya ngeliatnya enak banget ya Bodinya berwarna putih LED juga warna putih Jadi cakep manis putih-putih gitu ya Sesuai dengan tema yang dimau untuk subscriber TechDum Yang rakit PC di TechDum Terima kasih ya udah rakit PC di TechDum Kalian bisa dapatkan Tim T-Force Delta RGB White DDR4 16GB kit kecepatan 3200MHz Dalam kondisi baru di harga es kini Udah murah sih cuy Untuk part terpenting nih 12 jutaan VGA nya pake apa sih? Karena maunya warna putih Biar ganteng dan juga cakep budgetnya di 12 jutaan Pastinya ini pake ini cuy Ya ini adalah Asus Dual OC RTX 3060 8GB GDDR6 Harganya udah turun banget cuy Dulu RTX 3060 8GB itu jarang-jarang Dan ya di 5 jutaan lah Kali ini menyentuh kepala 4 Tapi kenapa kok yang 8GB bang? Sebenernya enak banget ya Kalau ada yang 12GB Dan aku cari-cari sih warna putih Belum ada ya Semenjak aku rakit PC yang ini ya Jadi di budget 12 jutaan pun Masuknya ini cuy Yang versi 8GB Memang sih performanya gak sebagus 12GB Tapi estetikanya oke Serta performanya masih enak lah Di antara RTX 3050 dan RTX 3060 12GB Jadi ini lebih ke preferensi kalian sih Mau performa atau estetika Gitu aja cuy Lanjut aja kita bahas untuk VGA ini Asus dual RTX 3060 ini memiliki 2 fan ya temen-temen Namanya juga dual Berwarna putih dan ada ringnya seperti itu Cakep Di depannya kita mendapatkan tulisan GeForce RTX dan Asus disini Jangan lupa kita harus menyolokkan 1x 8 pin power Untuk menyalakan VGA ini Heatingnya sih cukup padat ya temen-temen Dan pastinya kuat lah Untuk meninginkan RTX 3060 Yang gak terlalu panas ya Backplate-nya juga terbuat dari metal Dan ada corak-corak berwarna abu-abu Cakep Port-portnya cukup lengkap Ada 1 HDMI dan 3 DisplayPort Kalian bisa dapatkan Asus dual RTX 3060 8GB GDDR6 Dalam kondisi baru di harga skinny Murih-murih Oke kita lanjut untuk storage ya Jadi ini sudah PCIe Gen 4 Walaupun ini SSDnya murah Yaitu dari Kingston NV2 500GB NVMe PCIe Gen 4 Ya semuanya pake PCIe Gen 4 ya Termasuk dari VGA-nya juga Ini adalah SSD Dengan PCIe Gen 4 Yang murah banget Jadi untuk speednya Itu seperti PCIe Gen 3 Yang high-end ya Jadi gak masalah lah Ya namanya juga budget Berkapasitas 500GB Tentunya speednya ada di 3500MB per second Untuk rate-nya ya Cakep lah Kayak high-endnya PCIe Gen 3 Kalian bisa dapatkan Kingston NV2 500GB Dalam kondisi baru di harga skinny Oke kita lanjut nih Untuk PSU yang dipake Apa bang? Nah kalo PSU ini requestan subscriber yang rakit ya Yaitu dari Deepcool PF650W 80 plus wide Jadi untuk PSU ini ya PF series ya Yang sering aku pake PF450 PF500 PF550 Itu sama cuy Tapi bedanya ini kapasitas wattnya Lebih besar di 650W Pastinya merk Deepcool lah ya Udah sering aku pake juga Dan ada sertifikasi 80 plus wide Resmi terdaftar Ini udah bagus Udah flat cable Tapi sayangnya masih berwarna hitam Jadi Kalo mau pake cable slaving warna putih Bisa sih Ya budgetnya lebih lagi sih Kelebihan dari PSU ini ya Kapasitasnya lumayan besar Serta kita diberikan 4x8 pin power Untuk colokin VGA Jadi ini upgradable-nya enak banget nih VGA yang agak boros Sabi Kalian bisa dapatkan Deepcool PF650W 80 plus wide Dalam kondisi baru Di harga es kini Lanjut untuk fannya nih Aku pilihannya warna putih dong Yaitu dari Faro White LED Fan Nah aku dapatkan ini Yang versi berbeda cuy Jadi ini frameless Berwarna transparan Dan juga Pastinya warna putih Aku pake 3 piece 2 di atas Dan 1 di belakang Untuk warna putih yang dihasilkan Bener-bener jreng banget ya Jadi kelihatan sangat manis Dan terang banget Untuk PC kali ini Kayak lampu ya di atas gitu Cakep deh Kalian bisa dapatkan Faro White LED Fan Dalam kondisi baru Di harga es kini Lanjut cuy Untuk casingnya Ini adalah casing punya Teknum Tapi bedanya ini warna putih Yaitu dari Gamex Spark White Untuk casing ini Full putih semuanya Di harga yang cukup affordable Tentunya ini juga memiliki Kelebihan temen-temen Jadi untuk casing ini Itu cebol Gak seperti biasanya Formatnya MATX Jadi gak bisa pake motherboard ATX ya Kalau dipikir-pikir ini Adalah ukuran yang tanggung Layoutnya sangat beda temen-temen Dengan casing biasanya Untuk PSU Ada di depan atas Seperti ini Menarik angin ya temen-temen Di dalam CPU nya Pastinya ini Terdapat plat besi Untuk menutupi Cable management ya temen-temen Jadi Agar lebih rapih lagi Di bawah kita bisa Sematkan 3 fan Atau 2 fan Dengan 1 Hardisk 3,5 inch Di atas 2 fan Dan bisa ditaruh Radiator 240 mm Dan di belakang 1 fan untuk X-House Nah ini konsepnya gimana bang Kok fan nya cuma 3 doang Di atas Dan di belakang Dan ini juga Menarik angin keluar Ini ada alasannya cuy Ini adalah konsep Fan negatif ya Jadi kalau Misal biasanya Fan itu Menarik angin Dan dikeluarkan Tapi ini Fan nya Malah mengeluarkan semua Itu gunanya untuk Menarik angin dari bawah ini Secara Ya negatif ya Berarti Menarik angin secara otomatis gitu Ya gitu lah Aku gak tau penjelasannya Gimana Untuk suhu nya gimana bang Kita liat aja ya Masih oke banget kok Aman VGA nya juga bakal Narik angin segar Dari bawah sini juga Kalian bisa dapatkan Casing GMAX Parkwide ini Dalam kondisi baru Di harga es kini Nah itu dia Seluruh dari komponen PC 12 jutaan kali ini Tapi aku mau totalin dulu Harganya ya Ini dia List harganya Nah Gimana nih menurut kalian Apakah worth it Tapi sebelumnya Aku bakal tes dulu ya Untuk performa gimana Ini dia Benchmark nya Premiere Pro 2019 Video berdurasi 12 menit 1080p YouTube Di 5 menit 39 detik Untuk suhunya Berada di Average 68 derajat celcius Dan maksimum Di 75 derajat celcius Ini masih tergolong Adem cuy Aman Valorant 1080p Setting low competitive Kita mendapatkan 300an fps Ini sangat nyaman Banget cuy Pastinya Sudah enak banget Untuk pakai monitor High refresh rate GTL 5 1080p Setting ultra rata kanan Kita mendapatkan 100an fps Dong Cakep banget nih Forza Horizon 5 1080p Setting ultra rata kanan Kita mendapatkan Di 90 hingga 100an fps Cakep banget nih Untuk performanya Car over PC 1080p DLSS quality Dengan Graphics ultra Kita mendapatkan 60 fps Average Cakep nih Mantap cuy Cyberbank 2077 80p Setting ultra Ray tracing medium Dan DLSS balance Kita masih mendapatkan 60 fps Average Cakep cuy Ini game berat banget Spider-Man Spider-Man Miles Morales 80p Setting height Dengan ray tracing height Kita masih mendapatkan 60 hingga 70an fps Sangat nyaman banget Tentu Tentunya Resident Evil 4 Remake 1080p Ray tracing normal Settingan height Kita mendapatkan 70an fps Average Mantap Ray tracing on Cui Cakep Far Cry 6 80p Ultra Ultra Rata Kanan Ray tracing on Pastinya Kita mendapatkan Di 60 hingga 70an Average fps Ini sangat Cakep cuy Ray tracing on Juga nih Mantap Nah Gimana nih menurut kalian Apakah worth to buy Untuk PC 12 jutaan kali ini Versi TechDum Warna putih-putih Kayak gini Langsung aja Kalau mendeng-medeng Atau kalian punya saran Drop di kolom komentar Di bawah ya Kalau menurut TechDum Sendiri Ini menurutku Worth it ya cuy Dimana kita Mendapatkan Performa yang oke Serta Estetika yang Bagus juga cuy Warna putih-putihnya Itu dapet banget Tapi Apakah masih ada Kekurangan Hmm Ya menurutku Masih cuy Untuk VGA nya Ini masih 8GB ya Untuk VRAM nya Jadi Kalau semisal 12GB Kita nambah Beberapa Tapi gak dapet Warna putih Mengingat ini PC juga Mementingkan estetika Jadi Menurutku Tetap worth it sih Tergantung dari Kebutuhan Dan keinginan Kalian aja Kalau keinginan Bro yang Rakit PC Di Tegdung ini Juga memikirin Estetika juga Jadi 8GB Gak masalah Di lain sisi Kelebihannya Banyak banget nih cuy Pastinya Ini PC Udah mantep banget ya Dapet Core i5 12400F Dan juga RTX 3060 RAM nya 16GB Upgradeable Karena ada 4 slot RAM ya Ditambah 2 slot lagi Bisa 32GB Tanpa Mencopot-copot RAM nya Slot SSD PCI Gen 4 Juga masih ada cuy Yang ada di bawah Dan ini support wifi Cakep Untuk gaming Sambil live streaming Editing Rendering Ini pastinya Sudah libas abis Tentunya Dengan performa Dan STK Seperti ini Pasti puas lah Kalau aku sih Udah puas ya Seperti ini Kalau kalian minat Untuk rakit PC Seperti ini Langsung aja DM di IG Tegdung Link nya ada di deskripsi Untuk IG Tegdung Kalian jangan lupa Untuk like Comment And subscribe Tegdung channel Dan jangan lupa Untuk follow IG Tiktok At Tegdung Jangan lupa follow ya teman-teman Kita jumpa di lain kesempatan Sekian dan Goodbye Sengaja banget putih-putih Sengajamet Sengaja наша Sengaja 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 selamat menikmati